Pemirsa diduga pengemudi mengantuk sebuah minibus terguling setelah menabrak pengendara motor di Jombar Senin Siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengendara motor mengalami patah tulang di bagian kaki. Sementara pengemudi minibus mengalami shock. Kecelakaan ini kini dalam penanganan unit lakalan tas Polres Jombar. Peristiwa kecelakaan minibus dengan sepeda motor yang terjadi di jalan Diponegoro, Desa Candijati, Kecematan Arjasa, Jombar mengakibatkan minibus terbalik setelah hilang kendali Senin Siang. Minibus dengan nomor polisi P1109VW yang dikemudikan Lina Barokah 30 tahun bersama anaknya umur 3 tahun warga Dusun Rowo Kecematan Paku Sari Jember hilang kendali akibat mengantuk saat mengemudi. Minibus yang melaju cukup kencang dari arah Bondowoso menuju arah Jember ini. Tiba-tiba oleng ke kanan sehingga menabrak sepeda motor dengan nomor polisi P5015AS dari arah berlawaran serta tiang PJU dan tiang telpon hingga roboh. Sementara pengendara motor yang bernama Muhlis Sutyono, 50 tahun, warga Dusun Tegal Bagu, Kecematan Arjasa, Jember, harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami patah tulang di kaki. Ini monteng, gara-gara monteng dari nabrak sepeda, akhirnya nabrak tiang. Jadi perlu saya ceritakan konologi pertama bahwa mobil Brio yang dikendari oleh seorang ibu-ibu atas nama Rina Baroka, yaitu pertama dengan putranya yang berusia 2-3 tahun ya, bergerak dari arah utara ke selatan. Dan yang kedua mengenai pengendara Fiksen. Sehingga terjadi kecelakaan, menabrak tiang telpon, dan mobil terbalik. Kondisi pengendara Fiksen seperti apa? Ya, patah, patah kaki. Dan penyebab apa, Dan? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengendara motor mengalami patah tulang. Sementara pengemudi minibus mengalami shock karena baru sadar kalau mobilnya dalam posisi terbalik. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani unit lakalantas Polres Jember. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.